Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desela Dan sekarang hari Rabu itu tandanya kita bakalan Main The Sim 4 Create The Sim Challenge So, di Create The Sim Challenge kali ini aku pengen nyobain yang namanya Mystery Create The Sim Challenge Jadi awalnya challenge ini dipopulin sama, dipopulerin sampai balelo saya Sama Carmen King kalau nggak salah, terus kemudian Claire Sioban juga main Jadi sekarang aku pengen nyobain main juga Jadi pada dasarnya Mystery Create The Sim Challenge ini kita jadi minta bantuan Dan si Will decide untuk memilih kira-kira The Sim kita itu mau dibikin kayak gimana sih? Sampai dari mulai warna kulit, warna rambut, warna mata, bentuk badan Sampai stylenya itu tuh random atau diputar sama roda-roda ini Jadi ini beberapa bagian-bagian yang udah aku edit-edit juga sih Tapi belum semuanya Jadi kalau kalian pengen cobain main Mystery Create The Sim Challenge ini Kalian bisa cek description aku Terus kalian bisa play with fun Sama semua yang udah tercantum di situ Jadi baiklah, mari langsung aja sekarang kita mulai Kita mulai dari skin tone dulu Let's go kita Spin, spinning out, spinning out Let's go Kira-kira aku dapet apa ya? Like skin! Hooray! Yes, tolong diinget neng skin tone-nya Like skin! Oke, sekarang kita bakalan move on Kira-kira warna rambutnya itu tuh cocoknya apa ya? Untuk sims aku Let's go! And white! Wow! Ini interesting banget soalnya aku belum pernah punya The Sim Dengan warna rambut yang pure white gitu ya Jadi nanti kita cobain turn out akan seperti apa Berikutnya adalah warna matanya Please! Kira-kira aku dapet warna apa ya? Hmm, yay! Cute and colorful! Yes, please! Dan sekarang bentuk badannya Sabir Kira-kira bakalan seperti apa nih? Hmm, and bola! Wow, skinny! Kita dapet skinny sims! Skin, cute! Dan yang terakhir adalah Bentuk atau style Dari The Sim aku kira-kira akan seperti apa Let's go! Kira-kira! Oh my gosh! K-pop style! Alright! Jadi aku bakalan tulis Dari mulai skin tone, hair Jadi let's go! Oke Sabir, kita udah ada di create a sim mode Dan ya, jadi aku pengen coba-coba main-main sama dia Sesuai dengan tadi yang udah kita minta sama si Will Design Oke, kita mulai dari warna kulitnya Warna kulitnya sebenernya dia udah like Jadi aku mau tambahin sedikit skin tone Untuk bikin lebih like Lagi aku suka banget pake Mojito ini Pertama, aku download skin ini karena Ngeliat bibirnya yang selalu penuh Aku suka banget bikin The Sim dengan Bibir-bibir yang penuh gitu Yang tebel-tebel gitu Tapi kita coba pilih Nah, aku suka hidungnya yang ini atau yang ini ya? Kayaknya yang ini aja deh, Sabir Oke, dia punya dark sickle eyes Itu wajar ya, Sabir Oke, abis kayak gitu Kita coba Oh ya, ganti warna mata Let's go! Kita cari yang warna biru No, ya bukan yang itu juga kali Oh yes, please! Yang ini cantik Oh, ini dia biru banget Ini mah sayangnya Ya, yang ini aja yang biru banget Jadi aku pengen coba Main-main sama dia Dan aku gak pengen kayak Ngubah banyak banget sih Dari muka dia Overall dia udah cantik kok Cuman kita tinggal tambah-tambahin aja Touch-touch gitu lah Oke, aku mau tambahin bulu mata Karena bulu mata itu ante Apa-apa? Item paling penting dari The Sim, Sabir Tuh kan so cute Dia diginiin aja udah Pretty banget, sumpah Aku suka banget sih ngeliatnya Entah kenapa Kayaknya tuh lucu aja gitu Like sweet girl You know, saint girl Yang suka banget K-pop Jadi dia She acting like One of them Gitu kan Fangirling gitu Oke, rambutnya harus warna Putih Tapi kalo pake rambut Bawaan dia Kayak putihnya gini ya Warna-warni gitu Kayaknya enggak deh Alisnya jangan ikutan dong Alisnya warnanya coklat aja Mungkin coklat tua kali ya Nggak, aku suka yang ini aja Oke, kita pilih rambut yang cocok untuk dia Yang mana Mungkin pake alpahir kali ya Kayaknya sih, Sabir Tapi aku nggak tau Nggak apa-apa Aku nggak tau Oh my guys Ini bener-bener white banget rambutnya Tuh kalo white gitu aneh ya Ini poninya ke depan banget sih, Neng Oke, ini ada warna putihnya nggak? Aku suka banget rambut yang ini Ini rambut yang dipake sama Jisoo Jadi ceritanya dia tuh nge-fans Dan biasanya harinya tuh Jisoo Ceritanya jadi yaudah kita Copycat gayanya si Jisoo aja Dan biasanya kalo K-pop itu tuh K-pop style itu tuh Mereka nggak main banyak-banyak make-up Mereka selalu pake make-up senatural mungkin Supaya keliatan kayak Mukanya tuh Jadi pada baby face gitu kali ya Jadi kita pilihin kayak Warna-warna yang naked Ya nggak sih Dan mereka tuh banyak main di eyeliner Supaya bikin mata mereka tuh Keliatan super duper bulat Ya kan Mana sih tadi tuh kita coba ke eyeshadow Aku belum nemu nih Mungkin yang ini kali ya Yes, yang ini lucu Aku warna yang ini aja mungkin Atau yang gold Yes Terus kita tinggal tambahin eyeliner Eyeliner Oh cute Item wajib penting ini eyeliner Mungkin yang ini kali ya Aku lebih suka yang tadi sih Ya aku suka yang ini aja Kita pake yang ini Terus untuk lipsnya Mereka juga biasanya nggak pake warna-warna yang Gelap atau nude Kayaknya warna-warna yang cheerful gitu Kan mereka terkenal banget ya Sama ulzang-ulzangnya Jadi kita pake kayak lip gloss Lip gloss warna pink atau peach I like this one So cute Warna pink ini Pink banget ya Mana ya yang warnanya pink Ini aku suka banget Yang ini warnanya natural banget Dan sekarang kita ganti style-nya dia Please aksesorisnya tolong dilepas nih Kita bakalan cari item yang kipop Sek Uh kemejanya Neng list Dan mandob tan Yang di my love is on fire Now burn baby burn Kita coba cari yang lain Kira-kira yang kipop ish Abis yang mana Coba ya Oh I know Kalian hafal ini bajunya siapa Bajunya Jisudi Macimacaram Macimacaram Lucu kan Atau kita pakein yang ini aja kali ya Sabir Atau yang ini juga boleh Tuh Suka bingung aku Kalo milih-milih baju kayak gini Males banget Ya gak sih Males Why Why Karena semuanya keliatan lucu-lucu gitu Jadi Oh iya dia harus skinny ya Oh iya Skinny Please Neng Seskini mungkin Oke Skinny banget sih kamu Ya ampun Gue udah ini aja Sampir ceritanya mau dance practice gitu ya Ceritanya Kan dia try ini ceritanya Nah Ini rocknya Jisoo Ini rocknya Jenny OMG Dia kurus banget Sumpah Kurus pake banget Ini bisa gak sih Jangan kurus-kurus banget sih Neng Neng Jangan kurus-kurus banget Gak bisa ya Dia kurus banget Kita pakein Bawahannya yang mana Yang ini baby Gak deh kayaknya Dia kenapa kurus banget Astaga Ya ampun Kita pakein rocknya si Lisa Ini lagi Cuma dia super duper skinny banget Pake banget Pake banget Sumpah Kita cari item-item yang kipop Banget Masa pake ini lagi si Apa ya aku gak punya item lagi si Aksesorisnya gak ada lagi Kita kenapa gak pake ini aja tadi Ya ampun Udah ini aja Matching kan Dah Karena kan disuruhnya juga kipop style Terus apa lagi sih yang kipop style itu tuh Hmm Coba-coba kita cari Tadet 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 Yaudah Kita ke topsnya aja langsung Atau pake top high Kita lihat di aksesoris Bagian kepala ada apa Coba kira-kira Bisa pake topi? Nggak lah Aku lebih suka ngeliat dia nggak pake topi gitu Iya, nggak usah pake topi kayaknya Kalau aksesoris yang di sebagian sini ada apa aja? Coba Aku pengen liat dan aku kepo Kita nggak bisa pakein dia anting Karena rambut dia penuh ke depan gitu Choker Yes, kita harus pakein dia choker Biasanya artis-artis K-pop itu tuh identik dengan choker Iya kan? Chokernya mana ya? Ini mungkin Yes Atau yang ini? Nggak ya Yang mana ya? Ini Nggak juga Ini drang Yes, please Dan kita kasih nama dia random Neng Joy Oh my gosh Joy Joy Anaya Joy Red Velvet Bukan ya Joy Anaya Namanya mungkin ini campuran dari Joy Dia pake style antara Joy dan juga Jisoo Jadi ya sudah Joy sekarang hot banget ya Oke Sekarang kita pilih treat untuk dia Apa ya? Random saja Oke ini Terus dia itu tuh romantic Kreatif Dan juga gloomy Perfect Oke Kita liat Dia jalannya kayak gimana Bola Yes please Oke Dia super duper duper skinny Oke deh sabir Jadi pada akhirnya kita selesai juga main mystery create a sim Joy dicampur Jisoo Jadi inilah gaya nya Joy Anaya sabir Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main mystery create a sim challenge Please like sebanyak-banyaknya Comment juga dan share ke teman-teman kalian juga Jangan lupa bisik-bisik tetangga juga ya ke teman-teman kalian Kalau misalnya ada channel yang ucul banget yaitu channelnya Saber Simmers Jadi sabir Sampai ketemu lagi di episode create a sim Berikutnya setiap hari Rabu jam 3 sore Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam keadaan si kreatif And bye 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 sub indo by broth3rmax